Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan kali ini datang dari sektor properti pemirsa di mana beberapa emiten sudah merilis kinerja marketing sales mereka di tribulan pertama di 2023. Di antaranya PT Ciputra Development TBK atau CTRA berhasil merealisasikan prapenjualan di 3,4 triliun rupiah di kuartal pertama 2023 naik 74% secara tahunan. Di 2023 CTRA menginjar target pendapatan prapenjualan di 8,9 triliun rupiah. PT Ciputra Development TBK atau CTRA membangun rupo dan perumahan milik Citra. Dikutip dari keterangan perseroan PT Ciputra Development TBK atau CTRA di kuartal 1 2023 berhasil merealisasikan prapenjualan 3,4 triliun rupiah di kuartal 1 2023 atau sekitar 39% dari target. Capaian tersebut melonjak 74% dari capaian di kuartal 1 2022 di 1,9 triliun rupiah. CTRA membukukan marketing sales di 2,9 triliun rupiah dari segmen residensial atau perumahan. Sementara di segmen ruko, CTRA membukukan marketing sales sebesar 440 miliar rupiah, meningkat tinggal 50% secara tahunan. Sementara secara keseluruhan Head of Investor Relations PT Ciputra Development TBK, Aditya Ciputra Sastrawinata, mengatakan CTRA menargetkan prapenjualan atau marketing sales mencapai 8,9 triliun rupiah di 2023. Angka tersebut naik 8,3% dari capaian 8,2 triliun rupiah di sepanjang 2022. Dalam mengejar target marketing sales, CTRA akan fokus pada pengembangan produk perumahan untuk semua segmen kelas. Selain itu, CTRA juga akan menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan pasar di setiap wilayah pengembangan. Berbagai sumber, IDX Channel. Dengan capaian positif tersebut, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham CTRA di sepanjang perdagakan hari ini. Dapatkan saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 1000, kemudian pada pukul 10 mengelapkan penguatan tipis di 1005. Di penutupan sesi pertama pada siang tadi, penguatan masih terus berlanjut di mana saham CTRA menguat di level 110 dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Kami akan sampaikan update penutupan perdagakan di sesi kedua hari ini. Maksud kami beberapa menit jelang penutupan perdagakan di sesi kedua hari ini di mana CTRA masih berkerak di zona hijau, menguat di 0,50% dan berada di level 1005. di mana di sepanjang perdagakan hari ini, CTRA tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di level 1000, kemudian level tertinggi di level 1010. Kita bergeser ke grafis selanjutnya pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham CTRA di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Tampaknya mengalami volatilitas yang cukup tinggi karena diperdagakan November rata-rata berkerak di level 900-an, tepatnya di 930, di Desember menguat, di atas level seribuan pemirsa, kemudian di Januari kembali mengalami koreksi di 920. Di Februari mencoba untuk bangkit di 965 hingga 1980, sementara diperdagakan hari ini berada di level 1010, sementara di beberapa menit jelang penutupan perdagakan sesi kedua CTRA berkerak di level 1005. Nah bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Langsung saja kita ke grafis selanjutnya pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price to ending ratio dari CTRA di kisaran 10.05 kali, kemudian dari sisi PSR-nya ada di kisaran di 2.05 kali, PVV-nya di 1.02 kali dan PCR-nya di 4.98 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.